Terima kasih. 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 Jadi ini mungkin suatu info yang bisa dibawa pulang ke daerah, kalau saya dirang sih ini potensinya besar sekali. Kulit dan produk kulit juga, essential oil, tapi memang sudah terasa sekali pergeseran ekonomi, terus terang bergeser dari komunitas mentah yang memang masih menjadi sumber ekspor kita yang utama, tapi terus terang pertumbuhannya sudah tidak menyajikan. Tapi mulai ke aspek-aspek usaha yang mungkin sebelumnya kita tidak banyak perhatikan, kan kapan lagi kita, setiap kapan kita pernah ngomongin perhiasan misalnya, jarang-jarang kan kita ngomongin perhiasan, tapi ternyata itu diem-diem menjadi suatu prima dona. Kedua mungkin yang saya mau sharing, otomotif, otomotif parts, ya jadi komponen mobil, itu kelihatannya juga trennya sangat menyajikan, dan itu contoh di mana kita sebagai pasar yang besar, sehingga bisa mempunyai skala ekonomi yang besar, cukup memberikan daya saing yang kuat untuk kita bisa nyerang di sektor ekspor, otomotif. Nah, di samping itu apa kira-kira rencana kita ke depan. Mau tidak mau ya rencana kita ke depan, kita harus meningkatkan daya saing kita. Dan terus terang, bagaimana cara meningkatkan itu? Pertama, begini, mungkin saya boleh sharing dengan Bapak Ibu. Berapa minggu ini kan saya diberi kesempatan untuk membimbingi Pak Presiden dalam kunjungan resmi misalnya ke Timur Tengah, kemudian juga ke Amerika. Dan terus terang, terasa sekali bahwa kita harus kejar-kejaran dengan waktu. Kita, banyak negara lain, seperti Vietnam, bahkan Turki, misalnya contoh gini, di pertemuan G20, 20 perekonomian terbesar di dunia, itu kemarin mengadakan pertemuan menteri-menteri perdagangan negara-negara G20, meskipunan berkiliran, berbicara. Ternyata yang namanya one-stop shop untuk investasi, yang namanya Indonesia National Single Window, untuk penyatuan online dan efisien. Ternyata negara-negara lain, seperti Vietnam, seperti Turki, Malaysia, itu sudah mengimplementasikan ini sudah 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Kita baru mulai tahun ini. Itu kenyataan yang ada. Jadi, tapi itu sangat membantu kelancaran perdagangan, kelancaran usaha, kelancaran investasi. Jadi, satu contoh di mana terus terang kita harus sangat serius mengimplementasikan hal seperti one-stop shop, INSW mengonline-kan semua perikinan, menyetahanakan, karena negara-negara lain itu sudah sudah melahanakan. Terus terang begini, kalau saya melihat posisi persaingan Indonesia, posisi kompetitif Indonesia dibandingkan dengan negara lain, ini harus saya sampaikan kepada ibu bahwa persaingan regional itu sangat 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 sangat. Maaf, sebelumnya, bukannya berarti kita tidak punya keunggulan, kita punya keunggulan dan cukup banyak, tapi persaingan itu tetap ada. Banyak dari kita semua sudah menyadari, dulu misalnya di kopi, kita jauh di atas Vietnam. Sekarang, 7-8 tahun kemudian, mereka sudah mengalahkan kita. Misalnya di tekstil, dulu kita jauh di atas Vietnam, sekarang mereka sudah mengalahkan kita. Dan ujungnya apa? Ya, mereka sudah diregulasi, dibirokratisasi, memodernisasi, dan sangat berikau dengan dunia luar. Jadi ini sesuatu yang kenyataan kalau kita tidak mau ketinggalan, dan saya yakin kita tidak mau ketinggalan. Dan sebetulnya kalau kita mulai merubah orientasi kita, saya penting dengan keyakinan bahwa kita bisa melampaui lagi. Kita bisa kembali bersaing dengan sangat ampuh dan bisa jauh lebih sukses daripada negara tangga. Tapi memang, reformasi perekonomian, modernisasi, mengonline-kan semua, mensinkronkan peraturan antara daerah dengan pusat, dan pelayanan yang efisien dengan infrastruktur itu, kita memang suatu keharusan. Kemudian, mungkin Bapak-Ibu dari saya, terakhir saya mau mengucapkan banyak terima kasih, karena dalam 10-11 minggu penjabat pun saya sempat keliling-keliling ke daerah-daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Bali. Sabtu minggu ini saya ke Sulawesi Utara, Menaduk, dan saya melihat banyak kerja keras daripada Pemda-Pemda, banyak sekali Bupati-Bupati dan Bupati yang sangat progresif, sangat berhasil. Itu sesuatu yang amat saya harikai, karena memang kenyataannya adalah, mayoritas ekonomi kita adalah di daerah. Tentunya kita di pusat, menurutkan kebijakan, tapi penerapannya, implementasinya, kenyataan lapangan ada di daerah, dan saya melihat kemajuan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita bisa gejot lagi, bagaimana kita bisa lebih terkoordinasi secara lancar dan mulus, komunikasi yang baik, dan harmonisasi kebijakan. Dan terakhir, dengan segala kerenahan hati, saya mohon, saya undang, mari kita kerjasama, demi kebaikan dan kemajuan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih.